Puluhan personil di Rektorat Lalu Lintas Polda Sumber datangi surau al-hijrah yang ada di Simpangtabing, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat. Dengan menggunakan sapu lidi, vakum karpet, dan peralatan kebersihan lainnya, terlihat para personil di Tlantas Polda Sumber membersihkan setiap sudut maupun kotoran yang menempel di rumah ibadah tersebut. Menurut AKP Yasliman, perwira pengawas di Tlantas Polda Sumber, kegiatan bersih-bersih rumah ibadah ini telah dilaksanakan sejak dua tahun terakhir. Namun di saat tertentu, seperti tahun baru hijriah, kegiatan ditingkatkan dengan tujuan supaya masyarakat yang beribadah lebih khusus. Hingga kini, sudah ratusan masjid dan musyala yang dibersihkan oleh personil di Tlantas Polda Sumber tersebut. Nantinya, mereka juga akan menyasar pantiasuan yang berada di Kota Padang. Sementara itu, pengurus roh al-hijrah mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Polda Sumber ini. Kegiatan tersebut sekaligus bukti bahwa polisi juga peduli terhadap kebersihan dan keberadaan rumah ibadah. Kami sebagai jurus dan masyarakat, agar masih kasih sekali atas kerjasama atau bantuan dari Tlantas Polda Sumber untuk kebersihan masjid dan musyala yang berada di Kota Padang. Yusufnya, jurur kami, jurur kami, jurur kami, kira, simpan, tabing, jurur kami, mau pasang, simpan, Kota Padang. Ya, mungkin peningkatannya, kalau sudah habis musyala atau masjid, kita mungkin beralih ke pantiasuhan dan mungkin kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Karena yang intinya, sifatnya adalah membersihkan lingkungan musyala, membersihkan lingkungan masjid, kemudian pantiasuhan, kalau memang nanti kalau masjid sudah habis atau musyala yang kita kunjungi, kita beralih ke pantiasuhan. Selain bersih-bersih, Tlantas Polda Sumber juga memberikan bantuan berupa mukena, kain sarung, dan al-Quran masing-masing 10 buah serta uang tunai. Dari Padang, Sumatera Barat, Arabir Karivi, Nasional TV melaporkan. Selamat menikmati.